Kalau kamu masih mengukur badan dengan cara seperti itu, salah ya, karena bisa mengakibatkan ukuran badan tidak akurat. Untuk itu, yuk simak cara mengukur badan dengan akurat. Cara ini bisa dilakukan sendiri di rumah, walaupun kamu masih awam dan tidak bisa mengukur sama sekali, karena caranya sangat mudah. Yang pertama, kamu bisa menggunakan pakaian yang fit badan, sehingga untuk ukurannya tidak terganggu oleh volume dari baju kita. Selanjutnya, mengukur lingkar dada dengan cara dilingkarkan ke bagian puncak tertinggi dada. Di sini, lingkar dada aku 82 cm, lalu ditambahkan kelonggaran sebanyak 4 cm, yaitu total lingkar dada aku adalah 86 cm. Selanjutnya adalah mengukur lingkar pinggang, di mana posisi pinggang adalah di bagian terkecil badan kita. Jadi, salah ya, kalau pinggangnya di sini atau terlalu ke atas, ini salah. Kita harus bisa mengambil bagian terkecil dari badan kita, yaitu tepatnya sekitar 5 cm dari atas pusar. Di sini, lingkar pinggang aku 70 cm, lalu aku tambahkan kelonggaran 2-4 cm, yaitu 72-74 cm. Selanjutnya adalah panjang baju. Untuk panjang baju sendiri, kamu tidak perlu jongkok-jongkok seperti ini, tapi ada cara mudah dengan cara membalik meterannya. Bagian angka 0 dan angka 1 di paling bawah, lalu kamu bisa pegang di angka yang diinginkan. Untuk panjang dress ataupun panjang gaun, kita bisa mengukur dari bagian bahu kita sampai panjang yang diinginkan, misalnya sampai mata kaki ataupun sampai lantai. Nah, kali ini aku akan mengukur sepanjang lantai. Jadi, karena ini dress, aku lebih suka menutup mata kaki aku. Lalu, letakkan meteran di bagian bahu kita. Nah, di sini didapatkan angka panjang badanku, yaitu di angka 137 cm. Nah, di sini aku sudah menggunakan gaun putih, yaitu adalah salwa dress, di mana sebelumnya aku sudah mengukur badan aku, sehingga di sini aku sudah mendapatkan gaun yang pas untuk badanku. Langsung aja, kalau mau order, klik link di bio.